Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron dimanapun anda berada Selamat berjumpa kembali bersama channel Peran TV Yang mana disini akan selalu menemani anda Dan tentunya akan selalu memberikan cerita sinopsis sinetron Di antara dua cinta Yang tentunya semakin hari semakin mengemaskan Oke guys di episode kali ini Dimana saat-saat ketegangan yang terjadi Terhadap Tante Wulan dan juga Dania Sempat saat itu dimana mereka sepertinya bertengkar hebat Dan disini dimana Tante Wulan yang sangat murka terhadap Dania Sempat saat itu dimana Dania pun sempat melakukan perlawanan terhadap Tante Wulan Yang tidak mau kalah guys Dan disini dimana Dania sempat mengatakan terhadap Tante Wulan Sebahua Um Romi sangat mencintainya Ketimbang mencintai Tante Wulan Nah disanalah sepertinya membuat Hati Tante Wulan sangat panas dan semakin membara Sehingga disini dimana Tante Wulan yang sangat murka Bahkan sempat menampar Dania Dania ataupun menjambak rambut Dania Sehingga perkelahian pun sempat terjadi Dimana istri kedua-duanya yang tidak lain adalah istrinya Romi Nah sepertinya bagi Um Romi Sepertinya sangat ribuh memisahkan Kedua istrinya Sementara dimana saat itu Tante Wulan sempat murka pula terhadap Romi Bahkan disini dimana Tante Wulan yang sempat menginginkan atas Gugat cerai terhadap Romi Dan disini sepertinya Tante Wulan benar-benar akan Menceraikan Romi ataupun meminta cerai Jelasnya ia akan berpisah dengan Romi Sementara saat itu dania pun sempat Ia pun tidak mau kalah geleng Yang jelasnya disini ia pun memohon terhadap Romi Dan meminta diceraikan Nah kedua istri Romi ini sepertinya sama-sama Akan meninggalkan Romi dan meminta cerai darinya Sehingga membuat riwuh saat ini perasaan Romi Karena disini dimana Romi sangat mencintai dania Dan Romi pun tidak mau kehilangan Wulan Wah sepertinya disini rada-rada riwuh guys Sementara saat itu dimana Julian yang menyaksikan pertengkaran mereka Dan juga Safira sempat mereka tidak bisa berbuat apa-apa Karena ini permasalahan pribadi guys Dan sepertinya dimana Julian dan juga Safira Sebenarnya sangat muat atas tingkah lagu dania Namun disini dimana perdebatan antara Kedua istri Romi ini sangat membingungkan guys Dan pastinya Romi akan bersiap-siap tentunya Karena kedua-duanya akan meminta cerai darinya Nah apakah disini Romi akan menuruti keinginan mereka berdua guys Namun kurasa sepertinya tidak mungkin pastinya Romi akan mempertahankan itu Namun disini dimana Romi sangat kebingungan Karena kedua-duanya sangat tegang Oke guys sepertinya pembahasan ini nampak seru dan nampak tegang Bercampur mengemaskan tentunya para makmak sejagat raya Namun tenang saja tonton terus sampai selesai Dan jangan lupa tekan tombol like subscribe-nya dan lonceng notifikasinya Agar kita tak terjadi gagal paham di antara gitu guys Baiklah kita lanjutkan kembali pembahasannya Sementara saat itu Dimana Unggunawan yang sempat mengkhawatirkan tentang Safira Yang dimana Dania sangat membenci dan sangat marah besar terhadap Safira Dan takutnya Kalau Dania melakukan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi terhadap Safira Sehingga disini Unggunawan pun mengingatkan Dania Sebahwa Safira itu adalah adiknya Nah disana sepertinya membuat Dania sangat tegang Atas keterkejutannya mendengar perkataan Unggunawan Kalau Safira itu adalah adiknya Sehingga saat ini ia membulat balikan pemikirannya Sementara dalam hatinya ia sangat membenci Safira Bahkan disini guys Dimana Dania yang tidak peduli siapapun Safira Meskipun Safira adalah adiknya Namun dengan dendam dan amarahnya terhadap Safira Sehingga ia melupakan saudaranya Dan ia akan menghilangkan Safira Atau akan berbuat jahat terhadap Safira Dan ia pun tidak memperdulikan itu Meskipun ia harus hidup sebatang kara Dan tidak mempunyai saudara Nah sepertinya Rasa dendam ataupun kemarahannya itu Membuat seakan-akan Pemikiran Dania sudah tidak cager lagi guys Dan sepertinya ia tidak terkontrol dengan Apa yang pernah dilakukan atas perbuatannya terhadap Safira Dan saat ini dimana Dania yang menduga kalau Safira jahat Namun justru sebaliknya disini Danialah yang lebih dulu jahat terhadap Safira Bahkan sempat menghilangkan calon bayinya Safira Sehingga keguguran Nah sepertinya Dania tidak menyadari itu guys Sementara saat itu dimana Julian dan juga Safira Sempat meninggalkan Dimana tempat tersebut atas pemakaman Loli Dan disini dimana sepertinya Safira menenangkan Julian Agar tidak merasa bersalah terhadap Loli Yang dimaksud guys Dan disini tentunya Atas kejadian musibah yang terjadi terhadap Loli Itu bukan salah mereka dan bukan keinginan mereka Dan ini rahasia Allah subhanahu wa ta'ala Dan tentunya kita tidak tahu Dan kapanpun dan dimanapun tentunya Ya guys tentang keselamatan seseorang Nah disinilah yang terjadi terhadap Loli Hanya saja lantaran saat itu dimana Julian yang sempat menghebohkan dengan Tante Ulan yang melabrak Romi dan juga Dania Nah disinilah dimana kemurkaan Tante Ulan yang sempat terjadi Sehingga terjadi sesuatu terhadap Loli Oke guys hanya itu saja yang bisa saya sampaikan Tentunya kurang lebihnya Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Dan saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton